Intro Diketahui, perhatikan titik-titik yang terletak pada koordinat berikut yaitu ada titik P, titik G, titik R, dan titik S Ditanya, titik yang terletak pada koordinat negatif 4,3 Langkah pertama, kita cari koordinat dari masing-masing titik terlebih dahulu Ingat, pada koordinat, sumbu yang mendatar itu adalah sumbu X sedangkan sumbu yang vertikal adalah sumbu Y dan titik itu adalah X,Y Terima kasih Kita cari koordinat dari masing-masing titik Yang pertama, yaitu titik P Kita tarik terhadap sumbu X Kemudian kita tarik terhadap sumbu Y Ternyata koordinat titik P, yaitu negatif 4,3 Sekarang kita cari koordinat titik G Kita tarik ke sumbu X Kemudian kita tarik ke sumbu Y Ternyata koordinat titik G adalah negatif 4,2 Sekarang kita cari koordinat dari titik R Titik R kita tarik ke sumbu X terlebih dahulu Ternyata x-nya 5,2 Sedangkan y-nya kita tarik Ternyata y-nya adalah negatif 2 Maka koordinat titik R adalah 5,2 Sekarang kita tarik titik S ke sumbu X Ternyata x-nya yaitu di 2 Y-nya di 3 Maka koordinat titik S adalah 2,3 Jadi titik yang terletak pada koordinat negatif 4,3 Adalah titik P Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!